Seorang ayah dan anak dikeroyok di desa Tawang Banteng, kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasik Malaya pada Sabtu, 5 Agustus 2023, malam. Aksi pengeroyokan tersebut terekam oleh kamera closed circuit television, akibatnya, korban yang bernama Muhammad Rival, 20, berprofesi sebagai juru parkir. Harus mendapat luka sebanyak enam jahitan pada pipi dan kepalanya, sedangkan ayahnya, Asep Marpu, 46, hanya mengalami luka lebam. Penganiayaan dilatar belakangi karena Rival membiarkan seorang anak yang hendak menyeberang jalan dan hampir tertabrak oleh pelaku U, namun, menurut informasi dari para saksi yang dihimpun sendiri oleh Rival, sebelum kejadian pengeroyokan, memang tidak ada anak-anak yang hendak menyeberang. Mengingat Rival menyadari bahwa pelaku diduga dalam pengaruh alkohol, maka dirinya mengabaikan ocehan tersebut, mereka sempat dimediasi oleh polisi. Saat hendak berdamai, tiba-tiba pelaku berusaha menyerangnya lagi. Salah satu teman pelaku, menantang Rival duel, kemudian, Rival dipikul namun berusaha membela diri. Ayahnya, berusaha melerai. Namun, anak dan bapak itu malah kena keroyokan, tak berselang lama, datanglah sejumlah warga yang mencoba menghentikan aksi pengeroyokan tersebut. Setelah berhasil dilerai, dirinya segera dibawa oleh pihak keluarganya untuk pulang ke rumah. Tak lama, anggota kepolisian datang, sehingga pelaku beserta teman-temannya melarikan diri.